Toke dipercaya seharga miliaran Kalo digigit toke itu ngelepasinnya harus nunggu petir dulu Dateng ya Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen toke Dalam video kali ini kita akan bahas mengenai mitos-mitos pada toke Sebenernya saya gak mau bahas hal ini Tapi karena banyak banget yang nanya ke saya dan juga komentar Baik di Youtube, di Instagram, maupun WA secara langsung Makanya dalam video kali ini kita akan bahas akan kebenaran dari mitos-mitos tersebut Apakah bener atau enggak ya Jadi ada 8 hal terkait mitos toke Nah sekarang kita langsung bahas Tapi sebelum mulai tolong bantu doang share channel saya Indra Dan juga jangan lupa di like dan di share video saya ini Supaya saya bisa terus bersemangat untuk berbagi video yang penting kepada teman-teman semua Oke, mitos pertama tentang toke adalah Toke dipercaya seharga miliaran Benar apa enggak sih? Nah, khusus untuk yang satu ini kita jawabnya belakangan ya Kenapa? Karena kita perlu pendekatan berkata dunia untuk menjawab mitos yang satu ini Makanya kita skip dulu dan kita beradik kepada mitos yang lainnya Yaitu benarkah gigitan toke itu enggak bisa dilepaskan sampai nunggu ada suara petir Jadi orang-orang pada takut gigit toke karena dipercaya enggak bisa lepas lagi Tapi apakah benar atau enggak sih? Nah, makanya daripada pusing-pusing kita langsung lihat aja video orang-orang yang udah eksperimen Atau uji coba gigit toke berikut ini ya Seperti orang ini Astagfirullahaladzim Ini Dan ini Jadi setelah lihat beberapa video tersebut maka enggak benar ya Kalau digigit toke itu ngelepasinnya harus nunggu petir dulu Jadi kita ini bisa ngelepasin asalkan kita tahu tekniknya caranya Tapi yang pasti gigitan toke itu emang benar-benar kuat sih Cuman yang dalam video-video itu sih tokenya masih kecil-kecil Toke saya pun yang segera itu sih jenak-jenak semua ya Apalagi kita udah sering ajarin dari baby ya Tapi barangnya enggak kalau nyobain toke saya yang besar ini Yang ukur 85 cm untuk gigitannya Mungkin bakalan beda ya efeknya Kalau misalkan gigit toke raksasa yang saya punya ini Makanya buat teman-teman Tolong dong up video ini Supaya mereka yang udah nyobain eksperimen gigit toke Berani nyobain juga gigitan toke raksasa yang saya punya ini ya Dan mitos berikutnya dipercaya toke ini bisa meramal masa depan Bener atau enggak sih? Jadi dipercaya oleh beberapa warga Indonesia Bukan warga Indonesia tapi sebagian warga Indonesia adalah toke bisa meramal masa depan Gimana caranya? Yaitu jika toke bunyi lebih dari 3 kali seperti ini Suara inilah yang dipergunakan orang zaman dulu untuk menjawab masa depan Jadi kalau misalkan ada yang lagi bimbang Mereka itu menghitung ya atau tidak di setiap bunyinya toke Kononnya apabila suara toke itu berhenti di jawaban ya atau tidak Maka itu bisa menjawab pertanyaan mereka yang lagi bimbang Kalau hal ini sih jelas mitos ya Saya juga punya toke dan sering bunyi Dan itu enggak bisa menjawab masa depan saya Yang pasti kalau teman-teman lagi bimbang itu langsung aja sefak istihara Insya Allah bisa langsung menjawab kebimbangan-kebimbangan kamu ya Dan mitos berikutnya toke ini menandakan ada keberadaan makhluk halus Nah untuk hal ini benar atau enggak ini kita sih enggak tahu ya Karena yang pasti untuk hewan-hewan tertentu ini kita semua udah tahu Seperti anjing, ayam itu disebutkan apabila mereka bunyi di malam hari Mungkin aja mereka lagi melihat makhluk halus Karena untuk hewan ini berbeda dengan manusia ya Penglihatan mereka beda dengan kita Mungkin saja mereka bisa melihat hal gaib Jadi kalau misalkan toke berbunyi di malam hari itu bisa aja dia lagi melihat hal gaib Kita enggak tahu benar atau enggak Tapi yang pasti kalau bunyi itu tokenya lagi pengen kawin ya Dan mitos berikutnya Dipercaya toke itu bisa menolak bala ya Jadi di suatu tempat di desa-desa kecil toke diagung-agungkan sebagai hewan penolak bala Bagi yang mempelajari dan mempercayai ilmu hitam toke merupakan musuh besarnya Suara toke dan keberadaannya dapat menangkis semua kiriman jahat untuk masuk ke dalam rumah Orang-orang yang mempercaya mitos suara toke tersebut tidak pernah mengusir toke Malah mereka membiarkan si toke untuk terus berbunyi kencang Jadi mereka menganggapnya bahwa toke dan suara toke ini bisa mengusir atau penolak bala Itu kita enggak tahu benar atau enggak Yang pasti kalau penolak bala itu kita baca aja surat al-falak dan anas ya Dan untuk mitos berikutnya toke dipercaya sebagai pembawa keberuntungan Selain menjadi hewan penolak bala Toke juga dirumorkan bisa membawa keberuntungan Faktor kelangkaan menjadi salah satu alasan pendukung mengapa hewan ini ditafsir sebagai simbol pembawa untung Enggak hanya kehadirannya saja dianggap membawa keberuntungan Tapi juga suaranya loh Konon katanya semakin besar suara toke Maka akan semakin besar pula membawa keberuntungan Benar atau enggak kita enggak tahu sih Yang pasti toke itu akan membawa keberuntungan Jika teman-teman berhasil membudidayakan toke Dan juga berhasil menjual toke itu Sehingga bisa mendapatkan uang bagi teman-teman Dan bisa dimanfaatkan bagi anda sendiri dan juga keluarga ya Nah itu sudah pasti jelas bisa membawa keberuntungan Dan mitos berikutnya bahwa toke besar itu adalah peliharaan dukun Benar atau enggak jadi dipercaya bahwa ada rumor Binatang ini merupakan peliharaan dukun atau orang sakti Menurut cerita masyarakat Toke berukuran besar adalah penunggunya Katanya sih buat toke yang panjang lebih dari 15 cm Itu tandanya toke keliharan orang sakti dan tidak sedang sendiri Katanya toke itu ditemani oleh makhluk astral Dan sedang berkeliaran menurut pintar yang punya Hmm Kalau yang ini sih teman-teman boleh percaya atau enggak ya Yang pasti toke saya yang udah ukuran rasaksa Ukuran 45 cm itu dimiliki oleh saya Dan saya adalah bukan seorang dukun Dan mitos berikutnya dipercaya toke ini adalah hewan sakral keturunan naga Benar atau enggak sekarang kita bakal bahas ya Seperti yang udah kita bahas toke dikabarkan sebagai binatang pembawa keberuntungan Selain murga Indonesia mitos ini juga dipercaya oleh sebagian rakyat Tionghoa Sedikit berbeda asal muasalnya Masyarakat Cina percaya toke dapat membawa keberuntungan karena sejarahnya Yang menyebutkan bahwa hewan reptil ini merupakan keturunan naga Yah naga merupakan simbol keberuntungan, kemakmuran, kesehatan, dan kekayaan di Cina Sehingga tidak sedikit juga dari mereka yang berusaha memelihara toke untuk toke masa depan Kalau untuk mitos yang satu ini mungkin aja benar ya Karena teman saya juga ada yang warga Tionghoa itu ada yang mempercayai hal ini ya Cuman yang pasti toke itu bukan keturunan naga guys Toke adalah hewan reptil yang dimana Seperti ini ya untuk klasifikasi ilmiahnya Oke untuk bahas tentang mitos mungkin cukup sekian ya Kalau misalkan teman-teman ada yang tau mitos-mitos lainnya boleh dong tulis di kolom komentar ya Nah terkait mitos yang pasti toke ini ada beberapa fakta ya Salah satunya itu toke itu tidak berbahaya Karena dia tidak beracun dan dingitannya pun gak terlalu berbahaya Namun katanya sih toke ini ada salah satu bakteri yang berbahaya Itu adalah yang disebut dengan bakteri Salmonella Fakta ini sudah dibuktikan oleh Center for Disease Control and Prevention atau CDC Laporan CDC mengatakan bahwa dari seluruh negara dengan habitat toke terbanyak Ada 16 jumlahnya yang paling sering tertular virus Salmonella Virus ini ditularkan oleh toke yang sedang sakit dan terkena infeksi Seorang pemelihara toke dapat tertular apabila melakukan kontak langsung dengan air liurnya Usia yang rentan tertular penyakit dan virus ini adalah 1-57 tahun Makanya agar terhindar dari virus ini Para pemilik toke disarankan untuk memeriksa binatang peliharaan mereka Setidaknya 3 bulan sekali dan juga dipastikan untuk kebersihannya dan juga kesehatannya ya Dan khusus untuk menjawab apakah benar gak sih toke itu sagami liaran Itu kita bakal bahas di video berikutnya ya Supaya durasinya gak berkepanjangan ya Makanya buat teman-teman terus ikutin channel saya Indra Supaya bisa terus update dan juga bisa tahu info-info dari channel kita ini Makasih banyak udah nonton dan semoga video ini bermanfaat Dan juga jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video ini ya Si Prato udah terabat dari teman-teman yang juga butuh informasi serupa seperti ini Oke, see you next video